Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama channel Retnan Banana channel seputaran mancing ikan, mancing sidap, dan mancing blut baik menggunakan secara teknik tradisional ataupun secara teknik modern dan saya juga ucapkan kepada kalian dimanapun anda berada semoga selalu sehat, selalu dimulahkan rezekinya amin, ya Allah alami oke, jadi di video kali ini kita akan mereview alat-alat yang pernah digunakan untuk buru-buru ikan ya udah beberapa bulan ini ada ketepet ikan atau stringshot ya ini cara penggunanya ada di video-video sebelumnya ya tinggal dilihat, di playlist juga ada ya wih, mantap jadi cara ini terbuat dari pohon yang diambil khusus dari pegunungan Himalaya ya, ini dan ini juga sama dari pohon ya khusus diambil dari pegunungan Himalaya dari makam keramat Himalaya dan ini adalah drap ya, anak panah ini besi dari sisa perang dunia ketiga ya dari puing-puing helikopter yang telah hancur ya cekan dan selain ketepet ikan ada juga tombak ikan ini tombak ikan ya ini bahan-bahannya diambil dari sama sisa perang dunia ketiga ya dari pesawat jet tempur Sukhoi yang telah hancur dan ini juga ada talinya ya ini tali menandakan kalau tali ini kendor berarti isinya kecil kalau talinya kencang berarti isinya besar ya seperti tali itulah tali kutang ini wah, tombak keramat dari lembah Tengkorak ya ini wih penggunanya juga adalah di video video ya yang telah kami upload tinggal dilihat aja di price juga ada ya, teman-teman selokong selain tombak ikan ada juga yang sempat kami gunakan ya ini senapan angin yang sudah dirakit ya ini dihususkan untuk lokasi sungai kecil yang dangkal misalnya berburu ikan dengan berburu ikan mujair ikan nila atau ikan gabus ya ini lumayan cukup efektif ini ada deratnya ya kalau udah menusuk tinggal dipilihin ya, buka sendiri ya, buka sendiri lah gampang ya ini juga terbuat dari sisa-sisa dunia perang ketiga senjata klasikop yang sudah dimodifikasi buat berburu ikan berburu tikus juga bisa dicoba wow wow mantap jing padel bawa kemana yang gitu wow wow besar dan selain ada kecepetan ikan dan senapan angin yang sudah dimodif ada juga alat yang berburu yang sering digunakan ya untuk ini mata pancing untuk ikan-ikan kecil seperti ikan wadar ikan mujair ikan betok ini si kubur dari pecut kuda ini sama bahannya dari pegunungan himalaya ya bahan ininya kayu dari pohon himalaya khusus kelapa pohon kelapa dari mexico ini mata kayu nomor sebenarnya ini nomor 5 nomor 5 atau bisa diganti dengan ukuran nomor 2 cocok untuk ikan-ikan kecil seperti ikan ikan wadar ikan gelam ikan betok juga bisa selain ini juga buat berburu ikan ikan ini ikan sidat ini ya alatnya bisa disebut jujul jujulan ya buat mencari berburu ikan sidat ya ini bahannya dari bambu ya yang sudah dimudip ya nanti ini sebelum dipasangin kail pancing kita pasang dulu belut ya nanti kalau kita sudah mendapatkan lubang yang ada peguninya sidat kita ganti menggunakan kail kail pancing ya ini adalah video-video sebelumnya ya yang sempat kami rilis di channel ini wah peralatan yang lumayan ini diperuntukkan di sungai yang berharus deras dan ini ukuran kail untuk ikan sidat ya ini terbuat dari bahan besi dari helikopter yang sempat hancur di peran dunia ketiga dunia ketiga yuk nanti kalau udah ada ini dimasuki kesini udah pakai umpan ya baik menggunakan umpan cacing umpan katak ataupun umpan bud kecil ada tutorialnya ya sempat kami tiris di channel ini ya tinggal kalian lihat di playlist bagaimana cara menggunakan teknik jujul ya berburu ikan sidat dengan teknik jujul satu lagi ini artepak dari suku maya ini ini sudah termasuk barang antik buat mencai rumput buat makan kelinci ada senapan ada ketepak ikan ada tombak ada jujulan ada juaraan kecil ya mungkin itu saja ya untuk kali ini semoga ada hal yang positif yang bisa diambil sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh